Menanggapi respon publik atas masalah bangunan WTC pasal Kota Jami yang digadai pengusaha ke Bank National Qatar. Jumat sore, pihak rekanan PT. Simota Putra Prayuda atau SPP menggelar kompensi PERS. Pertemuan dihadiri jurubicara PT. SPP Jafar dan mengadakan dosen hukum Unja Pauzisam. Dalam penjelasannya, jurubicara PT. SPP membenarkan bahwa pihak rekanan sudah mengadakan sertifikat hak guna bangunan WTC ke Bank Qatar. Namun diri memastikan sistem pengadaian tersebut tidak akan merugikan pemerintah Provinsi Jambi. Jafar menjelaskan, dalam pandangan hukum pemerintah Provinsi Jambi tidak akan dirugikan dengan sistem pengadaian HGB tersebut. Kalau masuk kontrak BOT antara rekanan dan pemerintah Provinsi Jambi berakhir, Jafar memastikan Pemprov nak tetap mendapatkan lagi tanah bersatu kebangunan WTC. Arti ya, siapa yang megang HGB waktu kontrak BOT berakhir? Tanah dan bangunan WTC nak tetap dimiliki pemerintah Provinsi Jambi tanpa ganti rungki sedikitpun. Jafar juga menegaskan bahwa dalam sistem keadaian tersebut yang berpotensi mengalami kerugian justru PT. SPP. Karena kalau tidak mampu melunasi pembayaran hutang, maka nama perusahaan akan di-blacklist. Selain itu, Jafar juga menjelaskan terkait temuan BPKRI yang menurunkan cuma masalah perbedaan persepsi tentang nilai beban usaha. Jafar memastikan sistem gade dalam investasi hal yang biasa dan dilakukan oleh gegalo pengusaha.